Selamat siang seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya reporter TV Sergap Buser yang akan memberikan berita-berita terbaru dan terpercaya, Tanggamus Provinsi Lampung. Satu unit alat berat diterjunkan di lokasi Longsor. Kota Agung Alat berat BPBD Kabupaten Tanggamus telah diterjunkan ke lokasi Longsor di Penggal Jalan Pekon Batu Kramat Kecamatan Kota Agung Timur, Jumat 11 September 2020, siang. Kasat Lantas Polres Tanggamus Ibtur Rudi SH mengatakan alat berat telah bekerja guna mengevakuasi material Longsor pihaknya bersama personel gabungan telah mengamankan lokasi. Pengamanan oleh Sat Lantas dilaksanakan gabungan bersama TNI, Sat Sabara dan Polsek, kata Ibtur Rudi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK. Sebelumnya diberitakan, Longsor terjadi di Penggal Jalan-Jalan Lintas Barat Jalinbar, Pekon Batu Kramat Kecamatan Kota Agung Timur. Lokasi tidak jauh dari perbatasan Pekon Tanjung Jati dan Pekon Batu Kramat, Jumat 11 September 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Akibat material Longsor berupa tanah dan batang pohon itu menutup badan jalan, Sat Lantas Polres Tanggamus menghimbau agar para pengguna jalan sementara masuk ke kantong parkir. Untuk mengurangi kepadatan, pihaknya berusaha melintaskan sepeda motor melalui atas material. Selamat siang, Komandan. Kami dari Satuan Anulitas Polres Tanggamus melaporkan pada siang ini sekitar pukul 10.30, tanggal 11 September. Telah terjadi bencana alam, Longsor menutupi badan jalan, seluruh jalan di Pekon Batu Kramat, Kemudian. Dapat terlihat timbunan Longsor menutupi seluruh jalan. Mohon izin, Komandan. Demikian laporan pada siang hari ini. Terima kasih. Dari Kabupaten Tanggamus, Kabiro Robinson bersama Wakabiro Arianto mengabarkan.